Puluhan remaja nekat melakukan aksi balapang liar di jalan masuk sirkuit Ratona Motorsport, Kelurahan Songkai, Kecamatan Warak Selatan, Kota Palopo. Aksi ini meresahkan warga sekitar yang kerap beraktivitas di kawasan tersebut, mengingat lokasi ini sudah menjadi tempat favorit masyarakat untuk berolahraga. Meskipun di lokasi sudah didirikan pos polisi dan dipasang banner himbawan yang melarang balapang liar, para remaja ini tetap mengabaikannya. Banner himbawan tersebut seolah tak dihiraukan dan aksi balapang liar tetap nekat dilakukan. Aksi berbahaya ini tak hanya membahayakan diri mereka sendiri, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Para pengendara yang melintas di lokasi tersebut harus ekstra hati-hati untuk menghindari kecelakaan. Menurut salah satu warga, aksi ini sangat membahayakan dan meresahkan. Setanggapan saya itu memahayakan juga, bukan apanya, bahkan nanti dia baku tabrat, ada yang meninggal bagaimana. Namun siapa lagi itu kalau ada begitu, balap-balap liar begitu, itu yang saya anukan, bukan apanya. Kalau setiap malam begini, ada kecelakaan, bagaimana begitu, harus dianu juga ini polisi. Berdasarkan informasi dari warga, aksi balapan liar ini biasanya ramai di sore hari menjelang maghrib. Petugas kepolisian memang sempat datang membubarkan, namun para remaja ini kembali lagi di hari berikutnya. Faktanya, para pelaku balapan liar ini tidak hanya berasal dari kota Palopo, tetapi juga dari luar kota. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya yang lebih tegas untuk mengatasi masalah ini. Tidak hanya dari pihak kepolisian, tetapi juga dari orang tua dan masyarakat secara keseluruhan. Nada Gabrilea mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!